Intro Dai Spesial Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Yeay Masya Allah Teman-teman dasi yang ada di rumah gimana puasanya ya Seneng banget kalo nonton Dai Spesial Indonesia ini Gak kerasa tau-tau udah deket-deket maghrib Jadi bener-bener kayaknya karena serunya Tapi hari ini ya Teman-teman kita yang akan tampil ini Diberikan tantangan langsung oleh para guru-guru kita Dengan membawakan tema Besarnya adalah Al-Quran Nah ini bagaimana dengan persiapan mereka nih Karena gak main-main nih Bicara masalah Tema membawa Al-Quran Apa ya kira-kira ya Kira-kira Faiz bisa gak ya Duh kok kakak Fadi jadi Wori sih nih Ya udah deh gitu aja deh langsung aja yuk Kita saksikan aja penampilan Faiz Dari Riau Tepuk tangan untuk Faiz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Al-Ladzi ja'ala Al-Quran hudu wa shifa'a Allahumma fasalli wa salim Ala sayyidil mustafa Sayyidina muhammadin Wa ala ala alihi wa sohbihi Ahlissidqi wal wafa' Amma ba'um Segenap dewan juri Yang mulia Pemirsa di rumah Yang mudah-mudahan Berbahagia Amin Allahumma Amin Amin Judul tausiyah saya pada kesempatan kali ini adalah tentang Al-Quran adalah obat Ada pepatah Dari bahasa latin Yang berbunyi Mensana Incorporisano Di dalam jiwa yang kuat Terdapat Tubuh yang sehat Artinya Manusia ini Memiliki Dua unsur Yaitu yang pertama Unsur Jasmani Dan yang kedua adalah Unsur Rohani Kedua unsur ini Saling berkaitan Satu Sama lain Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda dalam hadith Alaikum Bishifa'in Al-asal Wal-Quran Berabadlah Kalian Dengan dua Macam obat Yaitu Madu Dan yang kedua adalah Al-Quran Lantas Apa hubungan Antara Al-Quran Dengan obat Mari Kita mengingat sedikit Apa yang telah dikatakan Oleh Ibn Sina Beliau Beliau Adalah Pakar Kesehatan Dalam dunia Islam Beliau berkata Al-Quran Al-Quran Kecemasan, kepanikan ketika kita sedang sakit atau sedang memiliki masalah Itu adalah separuh dari penyakit Sebaliknya, ketenangan adalah separuh daripada obat Coba kita perhatikan, ketenangan separuh daripada obat Bicara soal ketenangan Allah SWT berfirman Ingatlah, maka dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang Dengan berzikir kepada Allah, maka tenanglah hati kita Rasulullah SAW bersabda Zikir yang paling utama itu adalah Membaca Al-Quran Jadi dari perkataan Ibn Sina tersebut Separuh daripada ketenangan itu adalah obat Ketika kita membaca Al-Quran Lalu kita tenang, maka Al-Quran itu dapat menjadi obat Sebagaimana Allah SWT berfirman A'udhu, Allah SWT berfirman Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Quran 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 itu menjadi obat Wa rahmah Menjadi rahmat lil mu'minin Bagi orang-orang yang beriman Mudah-mudahan Kita semua dapat sering-sering membaca Al-Quran Agar timbullah Ketenangan dalam jiwa kita Dan Allah hindari kita dari segala penyakit Amin Allahumma Amin Terima kasih Saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Tepat tangan dan buat faiz Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita minta Dari Pak Yayi Fikri Mohon izin Pak Yayi Penampilan kamu bagus Ada di dalamnya Kamu bawakan Sebuah untayan Bawa badan yang sehat Ada juga jiwa yang sehat Kemudian Kamu menukil dari Ibn Sina Kepanikan separoh dari penyakit Sementara ketenangan Separoh dari obat Secara keseluruhan Penampilan kamu hari ini sudah bagus Dan mudah-mudahan kamu bisa bertahan ya Amin Syukurun Kaya Setelah ini kita akan melihat penampilan Kailah dari Makassar Tapi setelah satu ini Tetap di Dayi Spesial Indonesia Semua bisa Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax